Dan kita menerapkan pengambilan data atau observasi Mencermati sesuatu itu Jadi yang namanya logis dan empiris secara lebih umumnya itu Yang paling penting kita sadari itu Ternyata Antara realitas itu sendiri Dan realitas yang bisa dipahami manusia itu Selalu ada gap Nah para filsuf seperti Habermas Kemudian Apa namanya Yang mengeluarkan Hermenetika dan lain-lain ini Menunjukkan pada kita semua Hati-hati ini Ini ada Anu loh Enggak tunggal loh Ini bisa dilihat sudut pandangnya Kamu pas ngeliat dari mana Karena kalau kita lihat kan Ternyata manusia itu dengan sains pun yang paling empirik pun sekarang sampai tarap itu Pak Kalau saya anggap fisika itu kayak gajah gitu Einstein itu merabah kupingnya gitu ya Skrodinger merabah ekornya Betul-betul Seperti kita ketahui relatifisme sangat canggih sekali untuk mengukur jarak bintang untuk Mengestimasi luasan alam Ya Memahami apa Gejala redshift di kosmos Ya Tapi ketika ngomong alam atomik Ya dia Tidak bisa apa-apa yang di alam atomik itu sangat canggih itu ya Mekanika kuantum Ya Nah Kemudian di alam Alam biasa itu Keduanya ini sudah takluk sama mekanika Newton ya Jadi Sebetulnya ya Penguasa dunia sipil mekanika Ya kalau kita masih bicara mobil listrik whatever yang canggih-canggih sekarang gedung pencakar langit itu ya Empat hukum Newton itu Beres Pak Nah Kalau menurut saya ya enggak beres di fisika itu Ketika mereka itu Tahun 1920-an Mau mencari teori of everything Ini menurut saya Kesalahan filosofi Ini pandangan saya pribadi walaupun yang ngomong Einstein dan lain-lain Ya Kesalahan filosofis yang sangat mendasar Mereka itu Membuat aksioma terlalu jauh Karena itu kan aksiomanya itu mereka Secara enggak langsung mengatakan kalau orang itu bisa melihat hukum-hukum dasar semesta fisik Maka semesta yang lain biologi psikologi dan lain-lain semua bisa dijelaskan dari sana Pak Menurut saya itu Policy of dramatic instance atau overgeneralization Dengan semua penghormatan saya ke guru-guru kita semua Albert Einstein yang mengajari manusia ini ya Niels Bohr dan lain-lain siapapun yang bekerja di sana Nah Kemarin itu saya baru ngeh ya Diskusi sama Pak Angger Jadi ternyata Profesor Stephen Hawking Itu Sudah menanggalkan keinginannya untuk mencari teori of everything Betul-betul Pak Ya Karena dia baca tulisan Kurt Godel Kurt Godel ini Bapak bisa cari ya Tipis sekali bukunya Kurt Godel itu Merupakan salah satu filsuf yang paling berpengaruh di dunia selain Popper yang jarang disebut Dalam filsafat sains Kenapa? Karena dia mengkhususkan dirinya filsafat matematika Nah Kurt Godel itu cuma mengatakan begini Semua teori matematika apapun Yang lengkap Pasti gak konsisten Yang konsisten Pasti gak lengkap Pasti ada yang gak bisa dibuktikan Yang kita sebut aksioma itu Pak Tapi dia membuktikan itu Nah Kemarin saya baru nge ya Pak Angger tuh bicak-bicak ngomong gitu Stephen Hawking itu menyadari loh Kalau teori of everything itu ada Bentuknya pasti matematis Kalau matematis Pasti kalau gak Tidak konsisten Atau tidak lengkap Jadi Menurut Stephen Hawking Kalau gitu kita mencari sesuatu yang Gak ada ini Makanya Great mind di fisika Modern itu Sampai sekarang mati-matiannya gak dapet-dapet Pak Capehan yang paling hebatnya ya baru Quantum, relativity Setelah itu kan ada teori Medan kuantum Dan seterusnya Pak ya Yang alhamdulillah Dulu saya kan Pengen sekali Belajar gitu-gitu Alhamdulillah saya enggak Pak Jadi Jadi teman Bapak dan saya lebih happy Karena sebagai engineer Kita kayak-kaya kurang tertarik ya Dengan teori of everything Tapi kita lebih tertarik Teori kemanfaatan Apa yang masih bisa Kita buat lah Sedikit Orang bisa merasakan manfaatnya Kita happy Betul-betul Pak Misalnya gini Apalagi bidang stay ini Masya Allah Pak Biomedika misalnya Nanti ketika biomedika harus menentukan ya Mati batang otak Begitu Kita membuat Alat Yang membantu dokter Untuk mendeteksi mati batang otak Ini bahaya sekali Bapak Dari sisi Kenapa bahaya Maksudnya apa Definisi Scientific yang diterima Di dunia saat ini Mati batang otak itu Identik mati Padahal dia masih dibantu Alat pernafasan Dia masih dibantu Alat jantung Nah Sebagian Ahli agama Itu mengatakan Itu belum mati Pak Jadi ketika mengurangi life support Itu Membunuh Begitu Tapi sebagian ahli agama Yang sudah Modern Ya sudah Kita Ikut sains saja Karena itu Pemerintah sudah membuat PMK nomor 37 Tahun 2014 Pak Untuk melindungi para dokter Ya Dengan berbagai macam hal Nah Itu Kalau Di stay itu Di biomedika Pas dapat Projek terkait dengan itu Kalau saya mungkin Cenderung nolak dulu Wah Saya serem lah Saya cari yang lain Karena kita langsung tahu Ini bukan hanya Aspek logiko-positivistik Pasti ada Interpretivism Hermenetika Dimana Hermenetikanya Langsung beririsan Dengan agama Pak Nah kalau agama itu Kita sudah membayangkan Berapa orang yang nanti Demo Atau Kita bisa Dikafirkan Atau Waduh Serem banget Gitu Nah jadi ini Maksudnya Seperti itu Pak Nah kalau saya sendiri Karena banyak Membantu di Lembaga negara Maupun di Ini Pak Di Industri Nah misalnya gini Pak Membuat Mesin learning Untuk mendeteksi Konten negatif Apakah itu positif Logiko-positivistik Iya saat Buat mesin learningnya Tapi ketika Membuat data Trainingnya itu Sama sekali Gak positif Pak Kalau kita Pengen seluruh Konten pornografi Itu lolos ya Tinggal panggil aja Orang-orang dari Industri pornografi Untuk menetapkan Mana yang disebut Purno atau enggak Nah jadi Ternyata Yang saya alami Pak Di proyek-proyek Enginering itu Berbagai paradigma Dan sudut pandang Itu harus kita lihat Sekaligus Pak Pada saat Assessment Pengembangan Dan lain Barangkali gitu Pak Betul-betul Pak Terima kasih Pak Dimitri Kurt Godel Itu kalau menurut saya Tiga Tokoh yang sangat Membingungkan tuh ya Yang Pak Dimitri Sampaikan tadi Kurt Godel Itu menyatakan bahwa Pasti tidak lengkap Atau tidak konsisten Kemudian Karl Popper Satu Hipotesis Satu teori itu Tidak bisa Dipastikan benar Hanya bisa ditolak Dan Satu lagi Yang tadi Sempat kita singgung Kalau kuantum itu ya John Bell John Bell itu Bahwa Pernyataan Einstein EPR itu Tidak selalu benar Nah ini Tiga tokoh ini Menurut saya Memang sangat Membingungkan Karena menolak Semua Menolak Semua kan Kurt Godel Menolak Kelengkapan Kemudian Popper Menolak Konfirmasi Kalau dianggap 100% Dan Bell Itu juga Menolak Hidden Variable Menolak Nah karena menolak Ya memang agak Lumayan Pak Kita Agak Berjuang keras ya Silahkan Barangkali Kalau Bapak Ibu Ada pertanyaan lagi Ada tanggapan